Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat ojo dan food Dimana teman-teman orderan kalian dalam beberapa belakangan ini Udah gak stabil men ya Dan istri di rumah pada ya murka gitu ya Dan juga marah-marah teman-teman Kenapa? Karena belanja di dapur juga gak stabil Tenang aja nih pejuang keluarga Sekarang IT Fiktif kembali update Apen ojol dan food tercepat dan waris stabil Agar orderan kalian kembali full gacor Dan ini all operator Sekaligus bebas digunakan di semua jenis perusahaan Dan biar tidak penyelebar langsung aja Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlanggana Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat ojol dan food Di bagian jaringan data kalian tekan lama men Nah disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APNnya Oke yang beli link bawah disitu ada baca nama titik kasus atau APN Kalian tekan Dan Yo 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 Mantap banget men Jadi APN ojol dan food tercepat dan waris stabil berhasil diperbarui men Tolong perhatikan Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini Ojol dan food Ya Untuk di bagian nama tolong perhatikan dan sesuaikan aja seperti itu men ojol dan food Dan kemudian untuk di bagian APNnya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil diperbarui men ya Yaitu web.felcom.by Untuk di bagian APNnya seperti itu Dan ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya teman-teman ya Karena meskipun APN tersebut diupdate Nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT efektif Ada pula beberapa item-item yang lain akan diperbarui atau diupdate Khusus di bagian kolom ini tidak ada perubahan Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbarui Oke sudah ya Lalu kemudian bila mana sudah kita next done Sekarang kita bergeser ke bagian produksinya kosongin aja Portnya kosongin Nama pengguna silahkan isi web Untuk di bagian nama pengguna web Kayak gitu teman-teman Oke mantap banget Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian kata sendinya Sama ya dengan nama pengguna yaitu web Dijamin ya sahabat ojol dan food Orderan kalian kembali full kacor ya Ini all operator sekaligus bebas digunakan di semua jenis perusahaan Baik kalian yang bekerja di bidang ojol Ataupun kalian yang bekerja di bidang jasa pengantar makanan Ya kayak gitu Lalu untuk di bagian servernya disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 8.26.56.26 Untuk di bagian servernya kalian samakan seperti itu brother Oke Tolong wajib samakan Dan perlu diinformasikan apabila ada appen yang udah expired Kalian hubungi pihak mimin Nantinya akan mimin update appen yang udah expired tersebut ya Dan biar tidak terlalu banyak Yang lama hapus aja Jadi langsung ganti dengan yang terbaru Paham ya Lalu untuk di bagian MMS nya kosongin aja Dan untuk di bagian proxy MMS nya Disini lagi-lagi wajib teman-teman samakan Yaitu 141.148.63.29 Untuk di bagian proxy MMS nya kalian samakan seperti itu Oke Sudah teman-teman bila mana sudah kita next ya Sekarang kita bergeser ke bagian port MMS nya Silahkan isi 8.0 Hanya terdapat 2 angka saja me 8.0 seperti ini Untuk di bagian port MMS nya 8.0 saja Lalu untuk di bagian MCC nya biarkan aja Jangan sampai di otak atik ya Karena disitu sudah ada secara otomatis Dan untuk di bagian MMS nya juga lebih rentan Teman-teman tidak boleh ada perubahan Kenapa? Karena disitu beda-beda ya Ada yang sama gitu Terkadang ada yang tidak sama Intinya meskipun gak sama Jangan sampai dirubah Takut datanya gak muncul Paham ya Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasi nya Teman-teman kalian pilih yang paling bawah Pop atau chap seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasi nya Pop atau chap Lalu untuk di bagian jenis HP nya Disini Mimin yang gunakan 3 item Default, ada shawal, dan terakhir wap Jadi ada 3 metode khusus yang wajib nih Kalian samakan Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian Tenang aja brother Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma tempas Masif Contohnya ada di bagian layar kaca itu men Wajib samakan Oke sudah ya Lalu kemudian untuk di bagian protokol AP nya kunci daipv4 Teman-teman seperti ini Untuk di bagian protokol AP nya kunci daipv4 Lalu untuk di bagian protokol Rombing AP nya sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci daipv4 Teman-teman seperti ini Oke langsung aja kita akan selesai Di bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo Yo Mantap banget men Jadi AP nya ojol dan footer Cepat dan paling stabil Berhasil diperbarui Langsung aja kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik Yang diberikan oleh APN ojol dan foot ini Langsung aja kita mulai pengujian Oke teman-teman Wow Gila ya Bisa kalian saksikan sendiri Untuk di bagian upload nya teman-teman Di sini bermain di angka berapa nih Oke Bermain di angka 30,2 Mbps Ya Lalu kemudian disusul dengan upload nya Bermain di angka Berapa nih 24,6 Mbps Dan untuk di bagian update nya Bermain di angka 19 Mbps Tunggu apa lagi Silahkan coba nih APN Di jamin jaringan kalian Kembali ngajak Baku hantam brother Oke Mungkin halnya ini Yang bisa Mbps berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantingin terus Channel ITV Jangan lupa like Comment And subscribe Karena dengan itu Kita bisa berteman Jangan lupa teman-teman Silahkan share ke media sosial Kalian masing-masing disana Agar channel ITV Dapat membantu banyak orang Dan tentunya Itu akan menjadi Amal jariah ya Buat kalian disana Oke Semoga bermanfaat Nanti video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax